Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hul'ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munat Bihat karangan Imam Ibn Hajar Al-Azfalani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah ke-6 Pada makolah ke-6 ini Imam Ibn Hajar Al-Azfalani menuliskan Wa'an Abdillah bin Mas'ud radiyallahu anahu Kam min mustad rojin bin ni'mati alaihi Wa kam min maftunin bizanai alaihi Wa kam min magururin bizatrib alaihi Di sini ada tiga ma'idoh tiga nasihat yang Diceritakan dari Ibn Mas'ud Yang pertama Kam min mustad rojin bin ni'mati alaihi Banyak orang Yang diberi nikmat sebagai istidrot Wa kam min maftunin bizanai alaihi Dan banyak orang yang diberi fitnah dengan banyak dipuji Wa kam min maftunin bizanai alaihi Dan banyak orang yang terpujuk dengan cara ditutupinya Maksudnya begini Kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi Banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kebahagiaan hidup Kekayaan hidup dan lain-lain Padahal semua itu adalah istidrot Apa maksudnya istidrot? Hakikatnya nikmat yang dia rasakan Bukanlah nikmat Tetapi merupakan fitnah penyebab Akan turunnya Maka ketika kita mendapatkan nikmat Mendapatkan kekayaan yang besar Sehat, pandai Kaya raya Hati-hati Apakah semua nikmat ini adalah memang benar-benar Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau merupakan istidrot Istidrot itu pengeluru kalau bahasa Jawa Artinya nikmat-nikmat yang diberikan Pada dasarnya Supaya dia mendapatkan siksaan terang Terus Wakamin maktunin bisanahi alaihi Nah, sudah begini Banyak orang yang dipuji oleh orang lain Dia orang pandai Dia orang kaya Dia orang berbahagia Terus Nah, hakikatnya pujian-pujian tersebut Bagi sebuah sebagian Orang adalah fitnah Bagi sebagian orang mungkin rahmat Berkah Karena keselahannya Dia mendapatkan pujian dari orang lain Alhamdulillah Tetapi bagi sebagian yang lain Itu merupakan fitnah Itu merupakan nanti Yang akan menjadi sebab Dia diazat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, itu Oleh karena itu Ketika kita banyak dipuji oleh orang lain Dipuji ganteng Dipuji cantik Dipuji pandai Dipuji kaya dan lain-lain Kita introveksi diri Kira-kira pujian yang kita terima ini Merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau sebaliknya Merupakan sebab datangnya azad Mudah-mudahan rahmat Allahumman Amin Lalu yang ketiga Wakan min magrorin bisatri alaihi Banyak orang yang terbucuk Yang tertipu dengan azad Terututup dari Allah Maksudnya Banyak orang mungkin Yang usahanya Ilegal Belum ketahuan Wah, dia bahagia Usaha sukses Padahal ilai Dia terbucuk Pada urusan akhirat untuk itu Banyak orang yang tidak sholat Yang bermaksudnya Tapi belum Allah bukakan airnya di dunia Sehingga dia merasa aman Jadi kita jangan sampai Termasuk orang-orang yang Tidak bisa membedakan Makna ni'mat Allah Dan makna Makna Allah Ikungan Abdillah bin Masmud Dan ceritakan Sehingga Abdillah bin Masmud Radiyallahu anhu Kamin maktunin Pirang-pirang Kamin mustadrajin Pirang-pirang Pongkang Dan nuruh Aimak Hudin Ketuse Diambil Kolilan Hala sedikit Kolilan Sedikit-sedikit Jadi dia itu akan Dikasih Sedikit-sedikit Tanpa terasa Kasih nikmat Kasih harta Terus Sehingga dia gak sadar Kalau dia nanti ujungnya Akan dimasukkan Kedalam Neraka Ujungnya Bahwa semua nikmat Yang diberikan Akan menjadi bahan bakah Ya Api neraka Yang menyebrahimin Bin nikmati Kelawan nikmat Biketari hati Kesek Kelawan nikmat Nikmat Ngalahi Ngata seman Jadi Gak terasa Kasih nikmat lagi Kasih nikmat lagi Disangkanya nikmat Bagi betul nikmat Pada harap Ada Wakamin Waktunya Lampirapirang Wongkang Dan fitnah Aim Muntahanin Tegesedir fitnah Bimbalai Kelawan Bilai Bisanai Kelawan Pujian Aim Bikas Rotis Sanain Nasi Tegesedir Kelawan Akai Pujian Melungsong Alahi Ngata seman Banyak Banyak orang Yang tidak sadar Ketika dipuji Justru Sesungguhnya Dia itu sedang Dipersiapkan Untuk mendapatkan Rahanat Allah Nau Ibrahim Amin Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang dipuji Karena kesalahan Kita Amin Karena kebaikan Kita Amin Karena ketakuan Kita Amin Sehingga Kita di dunia Banyak dipuji Oleh Orang Nah Tidak Akhirat Pun Kita Dibuji Oleh Para Mereka Amin Amin Wakamin Magrurin Lampira Wongkang Terpucuk Aimut Ma'innun Tegesedir Wongkang Tenang Kuma'ninah Opokod Buat Ineman Bidunya Indar Dunia Wawaw Firun Dan Lali Soboman Nganil Akhirat Akhirat Bisat Tersebab Ule Nutupi Ayas Turuhu Tegesedir Nutupi Ayas Turuh Tegesedir Nutupi Sopo Allah Bustara Mengubahuin Aib Beman Malahi Atas Selman Jadi Banyak Orang-orang Yang di dunia Hatinya Merasa Tenang Hidupnya Santai Nyaman Nikmat Gak Tau Kalau Semua Kesantianya Itu Membuat Dia Lalai Kepada Akhirat Kalau Sudah Lalai Kepada Akhirat Nanti Pada Akhirnya Dia Akan Dijublos Sekali Kepada Arbina Dari Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Rabbana Taqoban Minna Innaka Antas Sami'un Alim Watub Alayna Innaka Anta Tawad Ar-Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashad Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfir Kawa Atub Ilai Wala Affaminkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barakatuh Assalamualaikum selamat menikmati